Intro Halo guys, kembali lagi ke Maestro Audio Inspirasi pemasangan audio dan aksesoris di mobil kamu Di proyek kali ini, kita kedatangan mobil Honda CR-V Turbo Tahun 2017 sampai 2022 Nah, di proyek kali ini, kita mendapatkan request dari customer Untuk penambahan fitur di mobil Honda CR-V Turbo ini Jadi, kita akan pasang kamera 360 Supaya lebih memudahkan untuk memanover dan juga mengendarakan mobil di jalan-jalan yang sempit Dan juga kita akan pasang power backdoor atau power tailgate Dan power backdoor ini adalah solusi cerdas untuk kita membuka bagasi belakang tanpa ribet Ya, jadi kita bisa lihat nih seperangkat parts untuk instalasi power backdoornya Semuanya sudah lengkap ya, ada tiang tailgate-nya, set perkabelan dan juga modul power backdoor dan juga motornya semuanya akan kita ganti dengan yang baru Dan ini teman-teman bisa lihat ya, kelengkapannya sekilas seperti ini Untuk power backdoor yang akan kita pasang di mobil Honda CR-V Turbo ini Dan untuk kamera 360-nya kita pakai Orca T7 yang sudah Sony Lens untuk pemasangan di kamera 360 Honda CR-V Turbo ini Oke guys, tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat sekarang seperti apa proses pemasangannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini dia guys, jadi sudah selesai pemasangan kamera 360 dan power backdoor Gue mau kasih lihat teman-teman sedikit cara penggunaannya Pertama, untuk mengaktifkan power backdoor kita cukup menekan remote unlock sebanyak 3 kali dan juga akan langsung terbuka Dan juga sebaliknya bisa menekan remote unlock dan juga bisa menekan tombol di dashboard depan yang sudah akan kita pasangkan dan ini juga bisa untuk membuka tutup dalam kondisi mobil yang sudah terbuka ya, kalau dia terkunci pastinya tidak bisa Kemudian juga ini cara ketiga adalah kita bisa menekan tombol bagasi belakang dan otomatis akan membuka bagasi belakang dan juga bisa menutup dengan menekan tombol yang ada pada bagasi belakang Dan cara terakhir, cara yang paling keren yaitu kita bisa menggunakan kaki kita dengan kick sensor Fitur kick sensor ini memudahkan kita untuk membuka tutup hanya dengan menendang kaki kita di bagian sensor kaki yang terletak di bawah bodi mobil Ini dipasang dengan rapi dan semuanya memudahkan kita untuk membuka bagasi untuk kita menyimpan barang-barang di bagasi belakang tanpa ribet Dan juga ini aman sekali karena tidak akan terjepit karena kalau misalnya ketutup ada benda atau ada orang di belakang pasti dia akan otomatis tidak menutup full Jadi ada fitur safety-nya seperti ini ya guys Jadi tidak perlu khawatir untuk memasang power backdoor ini dan pastinya aman untuk di mobil kalian Dan ini juga untuk kamera 360-nya, teman-teman bisa melihat ya setelah proses kalibrasi Kita kalibrasi dengan presisi dan teman-teman bisa menggunakan kontrol remote seperti ini, seperti joystick ini Dan kita bisa mengendalikan dan bisa melihat di berbagai perspektif viewing angle depan, belakang, kiri, kanan dan juga 3D mode seperti ini Karena ini dengan Sony lens jadi juga di malam hari jernih sekali gambarnya Dan ini kita kasih lihat teman-teman berbagai angle viewing kamera 360-nya, bagus banget ya Oke guys, sekian video review instalasi kamera 360 dan power backdoor di Honda CR-V Turbo 2017-2022 Buat teman-teman yang tertarik untuk pemasangan, bisa menghubungi hotline kami di bawah ini Dan juga jangan lupa like serta subscribe Juga follow kami di sosial media, Instagram at Maiser Audio Terima kasih guys sudah menonton video ini, sampai bertemu di proyek kami yang berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini, sampai bertemu di video selanjutnya